Kabar baik bagi Anda yang hendak melaksanakan perjalanan umroh. PT Novaville Mutiara Utama akan memberangkatkan jemaah umrohnya untuk kali pertama setelah lama beristirahat. Karena persoalan pandemi COVID-19, Wali Kota Ternate berkesempatan melepas perjalanan umroh pada jemaah. PT Novaville Mutiara Utama bersama PT Aliandra Mutiara Hati, Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus di Maluku Utara, menjadi yang pertama melepas keberangkatan ibadah umroh langsung dari Maluku Utara pasca pandemi COVID-19 yang menimpa Indonesia. Sebanyak 44 calon jemaah umroh akan menjadi jemaah Maluku Utara pertama yang menjalani ibadah umroh. Kepastian perjalanan 44 jemaah ini dilakukan dalam upacara pelepasan jemaah umroh yang dilakukan di Gedung Mina Asrama Haji Ngadeh, Kota Ternate. Hadir dalam kesempatan pelepasan jemaah umroh asal Maluku Utara ini antara lain, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara Sarbin Sehe, Wali Kota Ternate Mtaud Suleman, serta pimpinan travel dan tentunya para calon jemaah umroh dan undangan lainnya. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara Sarbin Sehe dalam sambutannya mengingatkan para jemaah untuk menjaga kebersamaan. Hal ini dibutuhkan agar bisa memudahkan koordinasi, sehingga nama baik dari Maluku Utara atau negara Indonesia bisa terjaga dengan baik. Kebersamaan yang saat ini terjadi saat berada di tanah Maluku Utara harus terus dipertahankan, hingga nanti saat pelaksanaan ibadah umroh selesai dan kembali lagi di daerah. Wali Kota Ternate Mtaud Suleman menyambut baik dimulainya perjalanan umroh yang dilakukan, PT Nova Vil Mutiara Utama bersama PT Aliandra Mutiara Hati. Menurut Wali Kota, ini adalah bentuk obat kerinduan ketika moratorium perjalanan haji dan umroh diberlakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Tentunya ini harus dimanfaatkan maksimal oleh para jemaah yang mesti fokus untuk melaksanakan ibadah. Wali Kota Ternate pun mengingatkan banyak godaan yang akan terjadi saat di tanah suci nanti. Godaan itulah yang akan mengurangi tujuan utama kita melaksanakan ibadah di tanah suci. Yang penting tidak memberatkan Bapak-Ibu sekalian tetapi yang diutamakan adalah ibadah. Sekali lagi saya menyampaikan selamat utamanya dari Travel Nafil Mutiara Utama dan PT Alinda Mutiara Hati. Mudah-mudahan jemaah kita semakin lancar untuk bisa, saya pun sejarah pribadi sangat ingin untuk di sana, tetapi tentu tidak mengikuti perkembangan-perkembangan terkait dengan kesehatan. Wali Kota Ternate ini pun mengingatkan para jemaah untuk tetap menjaga kesehatan di saat pandemi masih ada di sekitar kita. Kepala Cabang PT Novavil Mutiara Utama Maluk Utara Hamka Sawupala kepada Halo Maluk Utara Gamalama TV mengatakan bahwa 44 jemaah perjalanan umroh ini akan diberangkatkan pada 27 Januari 2022. Mereka akan langsung berangkat pada tanggal 28 Januari dari Jakarta ke Madinah. Jemaah yang berangkat pada perjalanan umroh kali ini sudah dipastikan secara administrasi telah lengkap, termasuk kewajiban vaksin yang harus dikantongi para jemaah. Yang pertama di Maluk Utara, berdana di Maluk Utara. Jemaah umroh Maluk Utara kali ini dari PT Novavil Mutiara Utama dan Al-Ida Mutiari Hati itu berjumlah 44 orang. Yang seolah diberangkatkan besok tanggal 27 Januari, kemudian ke Jakarta, dari Jakarta ke Madinah itu pada tanggal 28 Januari. Persiapan kita sudah siap, semua jemaah yang berangkat itu dipastikan semua sudah siap. Mulai dari vaksin, kemudian paspor, meningitis, dan lain sebagainya itu sudah siap. Bahkan visa pun sudah ada di tangan, dan hal-hal lain yang timbul kayak biaya prokes pun sudah mereka siapkan. Pada perjemaah umroh yang kesatian di Maluk Utara, ini adalah yang berdana dan yang pertama. Dan kami pun adalah satu travel yang terbaru di Maluk Utara, namun dari hasil yang kami dapatkan itu alhamdulillah kami telah meraih jemaah yang terbanyak untuk di Maluk Utara. Sahupala pun menambahkan travel haji dan umroh Novavil Mutiara Utama yang dimilikinya merupakan travel yang memiliki jemaah umroh terbanyak. Selanjutnya pelepasan umroh ini dilakukan dengan ditandai pengalungan syal dari PT Novavil Mutiara Utama kepada Wali Kota Ternate dan Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Maluk Utara. Tim Liputan, Kiamalama TV Tim Liputan, Kiamalama TV